Salam damai dan bahagia untuk sahabat terkasih semua. Taukah Anda, kebahagiaan dan ketenangan pikiran dapat memberi kita energi dari dalam untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Seringkali kita dalam pekerjaan, kita dipacu, kita diberi target, bersaing, pencapaian demi pencapaian. Dan tak jarang dalam kondisi demikian, dari hari ke hari, kita akan menjadi burn out atau terbakar habis. Energi kita terbakar habis. Hidup seperti begitu-begitu saja. Seperti terjebak dalam redress, hectic sehari-hari. Tak jarang kita menjadi stres atau jatuh ke dalam depresi. Setiap hari selalu ada sejauh masalah yang harus dihadapi, masalah yang harus diselesaikan. Itu membuat diri kita menjadi serasa capek ya. Serasa ingin berlibur untuk mengistirahatkan diri kita. Tapi banyak dari kita tidak tahu kalau dalam beristirahat. Selain tubuh kita perlu istirahat, pikiran juga perlu istirahat. Biasanya kita mencoba istirahat itu dengan cara pergi berlibur Dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, seru, exciting. Dan tak jarang banyak dari kita setelah kembali berlibur, bukannya terasa lebih segar, tapi malah badan menjadi lebih capek. Karena energi kita juga habis untuk berlibur. Ketenangan pikiran itulah yang melahirkan kebahagiaan. Kemampuan kita untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan kita, itulah yang dapat melahirkan kebahagiaan. Ketenangan pikiran dan kemampuan untuk menghargai setiap momen, itu dapat dilatih dengan mindfulness. Apa sih manfaatnya ketenangan pikiran dan kebahagiaan? Kalau dalam pekerjaan, tentu saja produktivitas yang lebih tinggi, ketajaman pikiran, fokus, dan kerjasama tim yang lebih baik. Jadi, ini akan menjadi perubahan mindset dalam lingkungan kerja. Dimana bukan lagi kita bekerja keras untuk mencapai mendapat sesuatu yang membuat kita bahagia. Tapi, bahagialah yang harus didahulukan dulu. Dimana pekerja yang bahagia akan melahirkan produktivitas. Jadi, sekali lagi, ketenangan pikiran melahirkan kebahagiaan. Kemampuan untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan, itu melahirkan kebahagiaan. Dan, ketenangan pikiran dan kemampuan untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan, itu dapat dilatih dengan mindfulness. Dengan demikian, melatih mindfulness tentu saja membuat kita menjadi lebih bahagia dan meningkatkan produktivitas kita di dalam lingkungan kerja. Jadi, apa sih mindfulness itu? Mindfulness adalah kondisi dimana kita memiliki kesadaran penuh dan perhatian penuh kepada saat ini dan di sini. Melatih mindfulness dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dapat dilakukan dengan mindful sitting atau duduk hening. Mindful walking atau jalan berkesadaran. Mindful eating, makan berkesadaran. Mindful listening, mindful walking, bekerja dengan penuh kesadaran. Dengan berlatih mindfulness, kita akan mampu menyadari kondisi diri kita sendiri, menstabilkan emosi dan menghargai momen, setiap momen, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlatih mindfulness, kita akan menjadi lebih flow dengan pekerjaan kita, menjadi lebih fokus, mampu memahami diri kita sendiri, maupun memahami orang lain. Dengan demikian, akan meningkatkan kerjasama tim dan produktivitas. Dengan berlatih mindfulness, akan melahirkan kebahagiaan dan ketenangan pikiran. Yang kemudian menjadi energi dari dalam diri kita sendiri, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mari kita sama-sama berlatih mindfulness untuk menjadikan diri kita lebih baik. Dan juga untuk semua orang menjadi lebih baik. Salam damai dan bahagia dari House of Mindfulness.